Putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa banjir yang merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Balai Endah, Dayakolot, dan juga Bojong Soang, Kabupaten Bandung, membuat sebagian warga kekurangan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kantor SAR Bandung memberikan bantuan air bersih dari alat water treatment ke sejumlah lokasi banjir. Warga korban banjir akibat luapan sungai Citarum di Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, antusias dan rela mengantri demi menunggu giliran pembagian air bersih yang dibagikan kantor SAR Bandung. Warga mengaku kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari dan merasa sangat terbantu dengan adanya upaya dari Basarnas. Permintaan air bersih sudah dari kapan, Bu? Sudah dari semunggu kemarin. Untuk air minum sendiri? Kalau air minum, kebetulan kan ada isi ulang, jadi bisa digunuhi dari galon, kan? Untuk keperluan sehari-hari? Iya, paling itu aja. Sebelumnya kantor SAR Bandung melakukan penyulingan air menggunakan alat bernama water treatment yang bisa menyuling air sungai Citarum. Setelah melalui berbagai proses mulai dari penyulingan serta tes PH, barulah Basarnas membagikan air sungai Citarum yang tadinya tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari menjadi air layak konsumsi. Basarnas disamping untuk menghubungi para korban terdampak banjir, tapi ini kebetulan memiliki kendaraan yang bernama teknikal di Saktar Tukor. Dalam alat ini terdapat alat yang namanya water treatment. Diharapkan dengan adanya upaya pembagian air bersih oleh Basarnas ini bisa membantu mengurangi beban korban banjir akibat luapan sungai terpanjang di Jawa Barat ini. Basarnas menghimbau kepada masyarakat agar memasak air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Rezitya Prasaja Bandung TV